Ada seorang tukang tahu, setiap hari ia menjual dagangannya ke pasar. Untuk sampai ke pasar, ia harus naik angkot langganannya. Dan untuk sampai ke jalan raya, ia harus melewati pematang sawah. Setiap pagi ia selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Begitulah setiap hari, sebelum berangkat, berdoa terlebih dahulu dan pulang sore hari. Dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya, entah kenapa tiba-tiba ia terpeleset. Semua dagangannya jatuh ke sawah, hancur berantakan. Jangankan untung, modal pun buntung. Mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Akhirnya, ia pun pulang, tidak jadi berdagang. Tapi dua jam kemudian, ia mendengar kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki, pagi itu jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia tidak jadi berdagang. Doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan. Tapi terkadang diganti oleh Tuhan dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang diminta. Tuhan mahatau kebutuhan kita dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu, janganlah jemuh berdoa. Juga jangan menggerutu, apalagi mengutuk. Boleh jadi, kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi, kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Tuhan mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.